Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat selamat Oke video kali ini memotong rambut Bapak Eges Yang sudah pulang kerja dan terlihat lelah Dengan matanya Tapi senyumnya membawa kebahagiaan Oke ini dia bipornya sebelum dipotong Nampaknya dia sudah mulai pusing Dengan rambutnya yang super acak-acakan Dan ditegur oleh Bapak Guru Sekolahnya Oh tidak, dia sudah tidak sekolah Bapak Eges nampaknya bingung mau dipotong bagaimana Dia melihat-lihat Seperti apa Oke langsung saja kita pakaikan dulu Tisu lehernya Biar tidak kena baju Karena bajunya masih mau dipakai Oke kita tarik kencang-kencang Tapi jangan terlalu kencang Ntar pas dibuka mati lagi Oke lanjut Pakai Keep dulu Kita tutupin Simsalabim Berubah jadi apa Masih tetap Bapak Eges yang Sangat lemah dan loyo Nampaknya dia mulai ngantuk Tapi senyumnya Membawa Sial Kita basahin dulu Seperti kita mandikan burung Tentunya ini airnya air embun Jadi tidak terlalu berbahaya Dan tidak terlalu basah Dan aman Oke kita parting dulu Langkah pertama Parting Ini dia pemisahan parting Bagian samping dan bagian atas Biar bagian atas Tidak terpotong Di samping dan bagian samping Tidak terpotong Di bagian atas Ya seperti itu Lanjut Pakai nomor 2 dulu Kita dasarin dulu Pakai nomor 2 Mau potongan bawahnya Nomor 1 Kosong Kita tetap dasarin dulu Pakai nomor 2 Buat patokan Biasa kita blending dulu Blending atau gosok 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 Tapi digosok Tidak berhadiah Goli digosok Terpotong ini Oke kita kupingnya Kebawahin Nanti Terkena kuping Soalnya ini kuping Masih dipakai katanya Buat besok Gak tau ke depannya Terus blending Jadi cukur rambut itu Intinya sabar 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 Dan sabar Karena orang sabar Disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah Ama asobirin Sesungguhnya Allah Bersama dengan orang Orang yang sabar Betul begitu Bapak Ridwan Ya betul Oke lanjut Kebagian samping kiri Masih tetap kita blending Polanya di Lengkungannya Di atas lengkungannya Kita kasih pola di atas lengkungannya Supaya kanan kirinya sama Memang bentuk kepala itu Tidak ada yang rata Dan bagaimana Kita sebagai tukang cukur Harus menutupi kekurangan Bentuk kepala Bukan membuka kekurangannya Karena itu Aib Aib itu Jangan diumbar Umbar Betul Betul Apa betul Bukan begitu Apa lagi ini Pak Budi Nanya Nanya lagi Lanjut Nyukur Pak Budi Masih Masih tetap blending Blending belakangnya Oke sudah Blending polanya Nomor 2 Seperti ini Jadi dia di atas Lengkungan itu ya Ke belakang juga sama Kita sekeliling Ya seperti itulah Keliling-kelilingnya Bah Senyum dong Senyum Oke kita kasih nomor 1 Bawahnya Nah ini bawahnya Setingkat sekitar 2 jari Nah itu pakai Pad brush Kita blending lagi Jadi intinya Kita Bikin pola Jangan melebihin pola Ya kurang lebihnya Seperti itu Nah kupingnya Kebawahin juga Karena ini Tidak bisa dicopot ya Kuncinya Ketinggalan katanya Gak bisa dicopot Kupingnya Nah 1 Sekitar 2 jari lah Tapi jari dewasa Bukan jari gajah Nah bawahnya Kasih 1 Biasa Kita mempermudahnya Kita sekeliling Biar kanan kirinya Sama rata Senyum-senyum Mulu nih Bapak ya guys Tampaknya Sedang ceria dia Nah lanjut Nah seperti ini nih Pola 1 ini 1 dengan tuas ke atas 3 mili Ukurannya 3 mili Seperti ini Kita keliling Di bawah lengkungan itu Kita harus selalu Berpatokan Nah seperti itu Oke Lanjut Kita bawah Satu itu Bagian cambangnya Bisa kita kasih kosong Kosong tuas ke atas Terus kosong Tuas ke tengah Terus kosong Tuas ke bawah Atau setengah Supaya dari bawah Lebih terlihat Gradasinya Nah kurang lebih Seperti itu Itu perlahan Jangan terlalu atas Karena terlalu atas Kita kejar-kejaran Namanya bukan cukur Tapi lomba lari Kalau kejar-kejaran Betul begitu Bapak Ridwan Nah Good Karena ini video durasinya lama Maka kita sambil teramas saja Oke lanjut Sekeliling lagi Nah seperti itu Bagian belakang juga sama Kita kasih kosong bawahnya Kosong ke tengah Kosong ke bawah Atau setengah Kalau pakai guardnya Ya pelan Tapi pastilah Slow but sure Begitu Kata orang bilang Nah intinya itu Sabar Pelan-pelan saja Seperti kotak Pelan-pelan saja Ya mungkin begitu Blendingnya Ayun-ayun dikit Angkat-angkat Ngangkang-ngangkang Ya seperti itulah Intinya pelan-pelan lah Yang terburu-buru Karena Bapak Eges ini Sudah pulang kerja Jadi dia tidak terburu-buru Bisa slow Kalau Bagian belakang Bagian samping Sama juga seperti itu Sekarang tinggal Bagian sampingnya Biasa pelan-pelan Sekitar Satu Jari Dan setengah jari Dan seperempat jari Jari kita saja lah Jangan jari kambing Susah Pelan-pelan saja Pakai ujung-ujungnya Si blade-nya Bisa dibilang Seperempat dari blade-nya Miring ke kiri Sambil mengangkang-ngangkang ya Blendingnya Seperti itu Karena Mengangkang blending itu Sangat penting itu Untuk menyambungkan Radasi Biar tidak patah Kita pakai nomor satu Sekarang Satu Tuas Ke bawah Oke lanjut Nah ini masih proses satu Bentar Buat nyambungin pola dua Tadi Pakai satu setengah Nah seperti ini Satu setengah Terus masih ada garisnya Di tengah Dari Satu setengah Sama satu Kita kasih Masih nomor satu Tapi tuasnya di tengah Untuk memperinci Jadi lebih Gradasinya lebih kelihatan Lebih Nyambung gitu Kita blending Terus perlahan Sampai Dirasa pas Memang cukur ini Butuh proses Seperti Mie insan juga Harus dimasak dulu Nah ini Dibaratkan Ini sedang Masak Sebelum dimakan Ini sebelum bagus Berarti ya Ya kurang lebih Seperti itulah Masih terus Tahap blending Makanya Untuk pemula Tahap blending ini Perlu Dan penting Kita harus Menjaga Keseimbangan Tangan Dan clipper Menahan Getaran clipper Dan menjaga Keseimbangannya Jangan Jangan sampai Kita kehilangan Pola Yang kita Bikin Itu berbahaya Kalau kita Sudah lupa Pola Sudah lupa Pola Yang kita Bikin Bahaya Ntar kita Ngejar Ngejar lagi Jadi makin Atas Jadi Berantakan Polanya Untuk Untuk triknya Kita pakai Ujung Ujung Ngejar Ujung Kanan Blade Atau Ujung Kiri Blade Bisa Dipaskan Dengan Bentuk Kepalanya Dan Mana Yang harus Kita Blending Karena Bentuk Kepala Itu Masih Banyak Yang Kedalam Kan Rata Orang Indonesia Itu Bentuk Kepalanya Tidak Rata Bagian Belakang Jadi Harus Rada Detail Pasti Banyak Yang Nonjol Nonjol Bentuk Kepalanya Dari Belakang Coba Kalian Rasakan Bentuk Kepala Kalian Seperti Apa Pasti Ada Aja Yang Nonjol Nonjol Dikit Dan Tidak Rata Mungkin Ada Yang Lebih Kelihatan Ada Yang Tidak Terlalu Kelihatan Nah Seperti Ini Sudah Bisa Kita Lihatkan Ada Itu Yang Nonjol Nonjol Itu Bentuk Kepalanya Mungkin Itu Pada Waktu Bayinya Kali Ya Pas Tidurnya Pas Konon Katanya Seperti Itu Tapi Itu Mitos Atau Fakta Kurang Taulah Yang Belakang Juga Sama Yang Pinggir Nih Nomor Satu Dengan Tuas Kebawah Itu Satu Setengah Satu Setengah Ini Supaya Nyambung Ke Pola Dua Tadi Jadi Jangan Melebihi Pola Dua Tadi Kita Blending Perlahan Biar Langsung Pas Nyambung Hanya Trik Itu Untuk Menyambungkan Gradas Itu Si Clipper Miring Kita Diayun Dan Sedikit Mengangkang Mengangkang Clipper Ya Maksudnya Seperti Biasa Di Pertengah Nya Tuh Di Pertengahan Satu Dan Satu Setengah Kita Kasih Satu Dengan Tuas Di Tengah Itu Juga Penting Itu Juga Harus Dipakai Sama Kita Ratain Juga Sampai Belakang Masih Tetap Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Bagian Belakang Kita Gosok Lagi Kita Mainkan Tuas Satu Tetap Ukurannya Satu Kan Nah Ini Hasil Dari Satu Sama Dua Tadi Jadi Bawanya Satu Satu Setengah Lalu Dua Kita Kasih Sisir Buat Sisir Apa Ini Kok Gede Banget Ya Ini Namanya Sisir Buat Overcom Kalau Kata Bapak Budi Yang Di Belakang Over Chrome Hah Overcom Bapak Budi Bapak Budi Pasti Nonton Ini Overcom Ya Sekali Lagi Dari Luarnya Sampai Kedengeran Ke Dalam Bilangnya Over Overcom Ini Sisir Overcom Oke Bapak Budi Kita Ini Teknik Overcom Bisa Dari Pinggir Dulu Dari Apa Pengambilannya Dari Pinggir Dari Pinggir Seperti Itu Ini Sisir Harus Kuat Di bawah Nah Jangan Sampai Goyang Tangan Yang Kirinya Buat Menopang Si Clipper Ini Ini Sama Saja Kita Pake Guard Nomor Tiga Cuman Kita Ini Kalau Pake Sisi Ropercom Lebih Bermain Dalam Piling Tukang Cukur Itu Piling Sangat Diperlukan Untuk Pemula Harus Pelan Pelan Karena Kalau Misalkan Udah Kedaleman Di Atas Ini Ya Otomatis Kita Ngejarnya Mau Gak Mau Itu Pasti Jadi Botak Nah Terus Udah Dari Pinggir Kita Pengambilan Lopercom Kita Bisa Dari Bawah Ke Atas Untuk Lebih Menyambungkannya Lagi Ke Pinggir Dari Pinggir Lopercom Terus Dari Bawah Ke Atas Nah Seperti Itu Lakukan Berulang Sampai Dirasa Enak Dipandang Jadi Standardisasi Potong Rambut Dilihat Di Pinggir Enak Dilihat Di Belakang Enak Di Depan Juga Enak Dan Yang Dicukur Pun Merasa Enak Nah Ini Juga Kalau Bisa Dikit Dikit Kita Pakai Blade Ujung Ujung Bisa Dipakai Untuk Merapihkan Mengkonekkan Pola Dua Tadi Untuk Sama Yang Atas Pakai Ujung Ujung Blade Belakang Belakang Juga Sama Kita Pengambilannya Dari Pinggir Dulu Perkom Untuk Mengurangi Ketebalan Si Rambut Lalu Untuk Mengkonekannya Kita Ambil Dari Bawah Ke Atas Untuk Mengkonekkan Dari Pola Satu Setengah Kedua Dua Ke Atas Pelan Pelan Aja Dari Bawah Ke Atas Sekali Lagi Perlu Dicetat Ini Pegangan Sisir Yang Kiri Ini Harus Kokoh Misalkan Dia ikut Bergerak Berbahaya Itu Otomatis Blade Clipper Bisa langsung Masuk ke Rambut Lebih Dalam Itu Susah Sekali Untuk Membetulkannya Mengejarnya Kita harus Naikkan lagi Ketipisan Dari 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 Bawah Bagian Kanan Juga Sama Bolanya Seperti Itu Pengambilannya Dari Pinggir Dulu Dari Pinggir Kanan Ke Kiri Baru Dari Bawah Ke Atas Itu Gimana Kita Enaknya Yang Penting Itu Piling Harus Kuat Benar Benar Piling Untuk Tingkat Kerapian Dalam Cukur Mencukur Disini Gue Hanya Sekedar Sharing Mungkin Orang Berbeda Cara Atau Tapi Hasilnya Sama Karena Tukang Cukur Itu Unik Caranya Berbeda Beda Tapi Hasil Bisa Sama Meskipun Tidak Sama 100% Itu Pilihan Dari Customer Dan Gimana Tukang Cukur Meyakinkan Customer Jadi Untuk Pemula Tetap Semangat Seperti Bapak Budi Kesemangatannya Semangat 45 Sampai Sekarang Sudah Mulai Bisa Belajar Dari Nol Sudah Bisa Mencukur Intinya Untuk Pemula Itu Harus Niat Yang Kenceng Benar Benar Niat Dan Sangat Niat Dan Haus Akan Ilmu Karena Dalam Mencukur Itu Ilmu Itu Tidak Ada Habisnya Jadi Dikategorikan Mau selama Apapun Pengalamannya Kita Itu Masih Harus Tetap Belajar Dan Saya Pun Selalu Tetap Belajar Mengenai Mengenai Hal Hal Baru Karena Kita Dituntut Untuk Selalu Belajar Karena Tiap Kepala Orang Itu Berbeda Tidak Ada Yang Sama Jadi Ketika Kita Menemukan Customer Baru Kita Juga Dituntut Belajar Dan Selalu Berpikir Tukang Cukur Itu PR Banyak Sekali Sebenarnya Harus Berpikir Bagaimana Menyocokan Tidak Bisa Kita Model Disamakan Cukurannya Semua Dalam Bentuk Kepala Karena Bentuk Kepalanya Berbeda Beda Setelah Opercom Ini Adalah Prehand Ala Clipper Terbang Untuk Mengkonekkan Biar Tidak Terlalu Kotak Dan Lebih Enak Jatuh Turun Itu Cuman Ini Dibutuhkan Ketelitian Dan Benar Benar Keakurasian Tangan Harus Benar Benar Kokoh Itu Jangan Sampai Lepas Kendali Kalau Lepas Kendali Bisa Bitak Itu Bahaya Ngejarnya Kalau Di Atas Itu Udah Nggak Ada Pilihan Pasti Botak Hanya Pelan Pelan Aja Sudah Habis Satu Batang Ini Nampaknya Biarlah Masih Lanjut Karena Masih Panjang Nah Ini Masih Dalam Tahap Overcom Untuk Penghalusannya Penghalusan Overcom Kita Kasih Pinggir Dirasat Kita Kurang Cukup Itu Lalu Prehand Dari Atas Ke Bawah Dan Menjaga Keseimbangan Clipper Tentunya Mungkin Kalau Nggak Overcom Ini Bisa Kita Pakai Guard Nomor Empat Atau Nomor Tiga Masih Bisa Tapi Blending Harus Tetap Sampai Pas Jadi Bisa Dikategorikan Potongan Pinggir Ini Satu Dua Tiga Empat Bisa Seperti Itu Overcom Itu Sebenarnya Untuk Mempercepat Jadi Kita Cuman Pakai Guard Nomor Satu Dua Dan Disananya Pakai Sisir Atau Overcom Dengan Peeling Kita Untuk Yang Masih Ragu Bisa Pakai Nomber Pakai Guard Oke Ini Sudah Selesai Kita Bersihkan Dulu Push Bersihkan Dulu Ini Di Dalamnya Ada Isi Bedak Biar Tidak Gatal Gatal Nanti Bapak EGS Ini Bagian Outline Menggunakan Detailer Atau Trimmer Polanya Melengkung Cuman Jangan Terlalu Ambil Terlalu Dalam Karena Pertumbuhannya Akan Sangat Jelek Jadi Kita Mengambil Bagian Ujung Ujung Naturalnya Jadi Kita Tidak Mengambil Bagian Terlalu Dalam Karena Berbahaya Kalau Terlalu Dalam Pertumbuhannya Itu Bagus Pas Sudah Dicukurnya Tapi Seminggu Kemudian Pertumbuhannya Kurang Bagus Untuk Bagian Belakang Tidak Usah Diratakan Seperti Anak SD Ya Cukup Bikin Kasih Natural Aja Karena Bawahnya Itu Sudah Dikasih Kosong Di Natural Rambutnya Lebih Kelihatan Ini Kita Bagian Tengahnya Dulu Baru Bagian Bawah Lalu Bagian Atas Untuk Pengambilan Menggunakan Detailer Atau Trimmer Ini Bagian Kanan Pun Sama Kita Pola Atasnya Dulu Supaya Lengkung Cuman Satu Jangan Terlalu Dalam Kita Bisa Menekan Seperti Itu Ini Butuh Keseimbangan Antara Tangan Dan Detailer Ini Makanya Kalau Tukang Cukur Itu Semua Peralatan Clipper Detailer Sisir Semuanya Itu Harus Sudah Jadi Sahabat Seperti Basah Bersahabat Dengan Bola Kita Sebagai Tukang Cukur Harus Bersahabat Dengan Alat Alat Cukur Tentunya Dan Pegangan Kita Ini Sama Juga Seperti Yang Kiri Kita Garis Tengah Dulu Baru Keatas Lalu Bagian Kuping Melengkung Ngikutin Arah Kuping Ini Nah Yang Enak Dipandang Itu Kalau Misalkan Dari Bawah Dari Belakang Kita Lihat Lurus Tidak Ini Tapi Tetap Pas Dari Depan Lurus Belakang Lurus Nah Ini Sudah Selesai Kita Semprot Dulu Basahin Untuk Mempermudah Potongan Rambut Karena Ini Embun Jadi Bisa Sesuka Hati Air Nyebun Spray Jadi Bias Suku Hati Kita Basahin Tapi Kalau Tidak Embun Jangan Terlalu Banyak Karena Bakal Terlalu Basah Seperti Dimandikan Jadi Kesannya Kita Kaya Mandiin Burung Eh Kita Parting Parting Dulu Untuk Ini Kan Bapak Eges Mau Model Spike Jadi Kita Presisi Kanan Kirinya Jadi Kita Parting Pasin Ke Pinggirnya Supaya Connect Dengan Bekas Opercom Tadi Kita Potong Ujung Ujung Menggunakan Sisir Parting Yang Kecil Lebih Enak Dan Pengambilannya Pun Kita Menggunakan Jari Biar Kita Lebih Pas Dan Enak Lebih Natural Jangan Kenapa Enggak Langsung Disasak Karena Gunting Potong Ini Sangat Penting Untuk Membuat Pola Atasnya Nah Yang Sebelah Kanan Juga Sama Kita Parting Terlebih Dahulu Bawa Yang Kepinggirnya Jadi Begitu Dia Jatuh Ke Pinggirnya Tidak Offside Ke Kanan Tidak Offside Dan Kekiri Pun Tidak Offside Itu Maksud Yang Dibilang Presisi Kanan Kiri Pengambilannya Seperti Itu Lebih Enaknya Gunting Enaknya Hanya Bagian Jempolnya Biasa Yang Yang Bergerak Lebih Enak Lebih Aman Tidak Kena Tangan Tapi Wajar Dan Wajar Kalau Misalkan Kita Menggunakan Alat Baru Kita Pasti Terkena Gunting Ini Itulah Sudah Resiko Jadi Tukang Cukur Kalau Kena Gunting Tangan Sobek Itu Sudah Biasa Harus Kita Terima Karena Itu Resikonya Untuk Bagian Depannya Kita Bisa Gunting Gunting Point Cut Seperti Ini Jadi Kalau Untuk Potongan Spike Ini Kita Polanya Seperti Pola Segitiga Jadi Bagian Pinggir Kita Ambil Lebih Banyak Lalu Bagian Atas Sedeng Pokoknya Kita Membentuk Kanan Kirinya Agar Runcing Seperti Itu Segitiga Makanya Kita Pengambilannya Sedikit Sedikit Bisa Dilakukan Berulang Kita Bisa Lihat Cross Check Terus Biar Lebih Pas Bagian Belakangnya Juga Sama Jadi Kita Itu Kalau Model Spike Ini Dari Belakang Kedepan Harus Panjang Dan Dari Pinggir Ketengah Harus Agak Panjang Nah Bisa Dibilang Seperti Itu Polanya Lalu Kita Lihat Kaca Depan Untuk Mengepaskan Potongannya Dan Sisir Kanan Kiri Biar Pas Semuanya Ini Kalau Gunting Seperti Ini Tidak Perlu Pake Gunting Sasak Sudah Cukup Karena Pengambilannya Sama Seperti Gunting Sasak Kita Tidak Potong Lurus Tapi Kita Potong Dari Atas Ke Bawah Jadi Tidak Jauh Berbeda Sama Gunting Sasak Karena Kalau Terlalu Banyak Main Gunting Sasak Apalagi Terlalu Dalam Karena Gunting Sasak Sama Dengan Motong Rambut Jadi Yang Dalam Ketika Pertumbuhan Sangat Tidak Bagus Berbeda Jauh Sangat Sekali Saya Banyak Menemukan Disini Seperti Itu Makanya Saya Gunting Gunting Aja Pake Gunting Biasa Jadi Untuk Pemula Harus Sabar Intinya Kalau Motong Rambut Kita Harus Jangan Ngejar Kecepatan Dulu Kecepatan Itu Nomor 18 Kita Harus Ngejar Kerapihan Dulu Kita Udah Tahu Trick Nya Dulu Kalau Percepatan Itu Bisa Kita Atur Ini Cukup Kita Bersihkan Ini Rambut Yang Dijidat Jidat Biar Tidak Gatal Muka Juga Bersihkan Pasti Ada Yang Turun Disitu Rambut Harus Selalu Bersih Karena Biar Tidak Gatal Itu Juga Pelajaran Lalu Kita Kasih Silet Untuk Mempertegas Garis Yang Telah Kita Outline Pake Detailer Biar Lebih Rapih Tentunya Kita Harus Pake Silet Baru Karena Silet Bagusnya Itu Harus Selalu Ganti Baru Jangan Bekas Orang Kita Pakai Lagi Ke Orang Itu Bisa Ada Juga Yang Menyebutkan Bisa Berpenyakit Apalah Yang Penting Kita Steril Disini Menggunakan Air Sama Air Sudah Cukup Licin Sama Air Bisa 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 Sabun Bisa 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 Pomp Seping Gel Atau Air Gimana Kebiasaan Kita Intinya Ini Jangan Sampai Berdarah Untuk Pemula Jangan Patah Semangat Karena Saya Dulu Juga Untuk Pengerokan Ini Sempat Pendarahi Orang Jadi Teruslah Belajar Jangan Berhenti Disitu Pelan-pelan Kita tarik Atasnya Supaya Tidak Menusuk Jadi Kita Hanya Lewat Saja Tidak Menusuk Ya Bisa Digambarkan Seperti Itu Bisa 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 Jadi Benar-benar Arahnya Kebawah Kita Benar-benar Mengambil Rambut Rambut Halusnya Bukan Mengambil Kulitnya Wow Ini dia Kita tinggal Styling Menggunakan Mook Clay Hard Mook Ini Clay Sangat Terrekomen Enak Sekali Ini Basisnya Water Base Juga Ini Untuk Cara Pemakaian Kita Kasih Di Tangan Dulu Lalu Kita Ratakan Di Tangannya Oles Oles Seperti Itu Baru Kita Ratakan Di Rambut Ratakan Di Rambut Dengan Pas Lalu Kita Styling Untuk Model Spike Ini Tidak Perlu Sisir Dengan Jari Sudah Bagus Memang Biar Lebih Berkesan Natural Untuk Pemakaian Clay Tidak Kelimis Kenapa Ini Bapak Eges Ketawa Bapak Eges Sudah Jadi Ganteng Styling Pake Jari Saja Jadi Jari Kita Harus Terbiasa Buat Styling Seperti Itu Sampai Pas Dan Ini Dia Hasil Hasil Oke Sekian Dulu Videonya Sampai Disini Karena Sudah 30 Menit Sampai Jumpa Di Kemudian Hari Oke Terima Kasih Sudah Menonton Subscribe Jika Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Oke Thank You Sampai Terima kasih telah menonton